Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perkenalkan Nama saya Octavia Caisa Belita Putri Dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Nah kali ini saya berkesempatan Untuk mereview sebuah buku Yang berjudul Teman Tapi Menikah Buku ini ditulis oleh Ayudhya Bing Selamet Dan di Top Percussion Penasaran kan? Reviewnya bagaimana? Yuk cekidat Buku Teman Tapi Menikah ini Menceritakan tentang Kisah persahabatan antara Ayudhya dan Dito Bermulai pada saat Mos SMP Ardito merupakan teman Sekelompok Ayudhya Kemudian akhirnya mereka bersahabat Mereka sering curhat-curhatan Mengenai mantan pacarnya Dan kemudian Dito mengajak Ayudhya Untuk bergabung dalam Sebuah band Karena Dito tahu bahwa Ayudhya Sangat pandai dalam bernyanyi Nah pada waktu itu Mereka berada dalam SMA-nya sama Yaitu SMA 82 Nah kali ini Mereka tidak satu Kompok dalam mos Hingga mereka hanya bisa bertemu Ketika pulang sekolah Si Ardito ini mengikuti At School Food Style Sedangkan Ayudhya itu Sudah mulai disibukkan Dengan shooting Karena yang kita tahu Adalah Ayudhya Seorang Aktris FTV Nah ketika mereka Beranjak ke kelas Sebelas Nah disitu Pemilihan jurusan Nah Ayudhya Mengambil jurusan IPS Sedangkan Ardito Mengambil jurusan IPA Tapi kemudian Ardito berpindah Ke IPS Seiring berjalannya waktu Ardito dipilih Menjadi ketua OSIS Di SMA-nya Nah mereka berbagi cerita Mengenai hubungan mereka Dengan pacar masing-masing Yang Kisah cintanya itu Putus nyambung Persahabatan mereka Terus berlanjut Hingga ke jenjang kuliah Tetapi sayangnya Ketika pada masa kuliah Ayudhya harus Kuliah di Jakarta Sedangkan Ardito Harus berkuliah di Bandung Sampai suatu hari Dimana Dito Distatuskan jomblo Sedangkan Ayudhya Habis patah hati Dan akhirnya Mereka bertemu Setelah sekian lama Tidak berjumpa Dan akhirnya Dito pun Melamar Ayudhya Dengan cara Yang sangat aneh Dan Saya pun tidak tahu Mengapa Ardito Melamar Dengan cara Seperti itu Mungkin Ardito Sudah habis Nentu Yang saya suka Dari buku ini Yaitu Ceritanya yang sangat ringan Membuat Para pembaca itu Sangat mudah Untuk memahami Isi novel tersebut Nah Cerita ini juga Membuat Para Pembaca itu Terbawa arus Alur ceritanya Dan menurut saya Cerita ini Sangat lucu sih Karena Seseorang sahabat Tapi itu Bisa sampai Ke jenjang Pernikahan Dan itu Merupakan Sebuah Hal yang Sangat langka Menurut saya Selain itu Saya juga Takjub Dengan Kesabarannya Dito Bagaimana Selama ini Dito itu Menunggu Ayu Hingga Waktunya tepat Untuk bisa Menyatakan Cintanya Wow Nah novel ini Juga diangkat Sebagai film Yang berjudul Teman tapi menikah Yang disutradarai Oleh Rako Purgianto Dari sisi fisik Buku ini Covernya tuh Sangat simple Dan Bagus Dan yang paling Anti mainstreamnya Itu mereka Menggunakan warna kuning Untuk dijadikan Sebuah cover Buku Dan Menurut saya Membuat saya tertarik Untuk membeli buku ini Karena Warnanya yang Sangat berbeda Dari buku-buku Biasanya Selain itu Kertas yang digunakan Pada buku ini Itu Sangat Ingan Dan Selain itu Kertas yang digunakan Dalam novel ini Tidak berat Sehingga Buku ini itu Sangat ringan Yang paling saya suka Adalah Foto-foto Mereka Ketika dari awal SMP SMA Sampai Sampai mereka Menikah Itu yang buat saya Apa ya Tertarik banget Untuk baca buku ini Karena itu Banyak momen-momen Yang mereka masih ingat Dan yang terakhir Kelamahan dari novel ini Cerita dalam buku tersebut Sudah ditebak Sehingga Tidak ada kejutan Yang membuat Saya itu Penasaran Gimana Kisah selanjutnya Sekian Review buku dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati